Halo teman-teman semua, disamping saya ini ada mobil pickup, dan kali ini kita akan bahas sporing dan juga balancing. Nah buat kalian yang belum tahu sporing, sporing ini bertujuan buat mengembalikan sudut-sudut roda biar kembali ke settingan pabrik sesuai standar. Kalau balancing, dia buat keseimbangan roda, baik di sisi atas, bawah, maupun di kanan-kiri. Dan ini menggunakan timah balancing, contohnya seperti ini, dan harus pakai mesin balan ya. Nah sebelum melakukan sporing dan balancing, biar hasilnya itu bisa maksimal, kita harus cek dulu di bagian laker, sebelah sini kanan-kiri, lalu cek di bagian tirot. Contohnya ini, ataupun long tirot, busing steer, yang ini kanan-kiri, ball joint, dan juga di bagian shock absorber. Kalau ada yang aus ataupun rusak, maka harus diperbaiki terlebih dahulu. Dan berikut ciri-ciri mobil kita itu harus dilakukan sporing dan juga balancing. Yang pertama, ban ini makannya tidak rata, baik di sisi luar ataupun di sisi bagian dalam. Kalau ini biasanya distel adalah camber dan juga sudut toe. Lalu yang kedua, Stairnya ini terasa berat. Kalau stairnya itu berat, maka yang distel adalah kombinasi antara camber, caster, dan juga sudut toe. Lalu yang ketiga, Stair ini lari ke salah satu sisi. Jadi pada saat kita lepas stair, Mobilnya ini mengarah ke kanan sendiri, Ataupun ke kiri sendiri. Dan ini harus dilakukan sporing balancing ya guys. Kemudian yang keempat, Ketika stairnya ini dibelokkan, Baik ke kanan ataupun ke kiri, Dia ini tidak balik lagi ke posisi semula. Pada saat stairnya ini dilepaskan. Nah ini perlu dilakukan sporing dan juga balancing. Lalu yang kelima, Steering wheelnya ini terlihat tidak center. Jadi pada saat teman-teman mobilnya ini berjalan lurus, Stairnya ini menceng ke kanan, Ataupun ke kiri. Ini juga harus dilakukan sporing ya. Lalu yang terakhir, Stair getar pada saat kecepatan tertentu. Biasanya di kecepatan 60 km per jam, Atau di 80 km per jam. Dan ini mengarah ke balancing. Jadi untuk rodanya, Dia ini tidak seimbang. Dia harus ditempelkan, Kayak timah balancing seperti ini. Dan harus menggunakan mesin balancing ya guys. Jadi nanti biar, Rodanya ini bisa seimbang. Dan tidak lagi, Getar pada saat kecepatan tertentu. Nah itu dia, Sedikit informasi mengenai sporing dan balancing. Semoga bermanfaat, Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Otomotif.